Video amater ini merekam upaya penyelamatan sejumlah nelayan yang terombong ambing di perairan Pulau Damar Kepulauan Seribu. Para nelayan ini nampak duduk di atas kapal mereka yang terbalik. Diketahuin siden ini terjadi saat 10 nelayan KM Elang Laut berangkat dari dermaga Kali Ademuara Angke, Jakarta Utara menuju Kalimantan. Namun saat berada di perairan Pulau Damar Kepulauan Seribu, kapal tersebut terbalik kakibat dihantam gelombang tinggi. Menerima laporan adanya kapal terbalik, tim Basarnas langsung menuju lokasi kecelakaan. Enam nelayan pun berhasil dievakuasi petugas. Tapi memang dua hari ini perairan Kepulauan Seribu dan Teluk, Jakarta ini gelombang tinggi dan angin kencang. Tadi pagi pun angin kecepatan rata-rata sampai 30 knot. Dini gelombang masih rata-rata, 1 sampai 1,5 meter. Kenam nelayan yang selamat kemudian dievakuasi ke dermaga Muara Angke untuk mendapatkan perawatan. Sementara, empat nelayan lainnya yang hilang masih dicari tim Basarnas. Dari Jakarta, Aprianto RTV. Sampai jumpa.